Intro Ya, disini kami sedang berjokasi kejadian Pula terjadi sebuah keluarga kan di salah satu cafe yang bernama Of Cafe Di Jalan Kenjeran, Surabaya Nah saat ini sudah dilakukan pemadaman Tadi sekitar pukul 7 malam tadi terjadi sebuah kebakaran di lokasi teribun Nah menurut Pantuan Tribun Jatim saat ini sudah ada 6 mobil pemadaman kebakaran yang sudah melakukan pemadaman di lokasi ini Serta ada beberapa para petugas gabungan yang turut menjaga pengamanan di lokasi ini Nah tadi juga sudah dilakukan sterilisasi Ada beberapa petugas pemadaman yang juga sudah menangani si jago merah di lokasi sebuah cafe di Jalan Kenjeran, Surabaya Nah ini tampak di saat ini kami berada di posisi depan cafe tersebut Nah tadi menurut laporan warga kebakaran terjadi pada saat pukul 7 malam Dan kami masih akan terus ditantau oleh Tribun Jatim Ada sekitar 6 buah mobil gamkar mengamankan lokasi tersebut dan juga dari pihak kepolisian Kami juga akan terus menunggu kabar resmi tersebut dan jalan dari arah ke Pantai Ria ini pun juga telah ditutup Nah kami juga akan masih menunggu kabar resmi dari pihak pedugas Atas kejadian ini dan apa yang terbelakang ini kebakaran Sehingga cukup membuat ketegangan bagi warga Sama juga warga juga ikut berkantau keluar dari Cafe tersebut Katanya ini mas konser Mas ini Apa ini Bacaan ini loh lampu itu Oh lampu bacaan Oh iya Baliho itu ya Itu kan ada sama dengan ini Itu jam berapa pak Pas ya 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 Itu jam berapa mas kira-kira Masul ditagangnya mungkin jam 9-an gitu Oh jam 9 ya Itu penyebabnya apa pak Lambang ini apa konslet mungkin berkantangan konslet lambang apa Itu apa lambang restorannya itu Oh lambang restoran Lampu-lampu itu Itu pada waktu itu Agak banyak warga yang masih di sini ya pak Oh enggak ada ya Dikit ya Enggak sampai ke duluan ya pak Enggak Oh enggak sampai Seperti Seperti satu jam Satu jam Satu jam ya Satu jam Satu jam Satu jam Satu jam Satu jam Dan Dan Oke Jangan bapaknya Supriati Supriati selaku Selaku Satu lakar Satu lakar ya Oke oke Selaku lagi Satu jam Ya Ya Nanti menurut Tugas dari Satu lakar Menyebutkan bahwasannya Kebakaran ini Penyebabnya dari lampu Lampu nama Dari cafe tersebut Yang mengalami konslet Sehingga menimbulkan Ngoporat Tapi ya Nah Nah kita coba untuk Merangsek ke dalam Tadi Ini juga Juga masih Menurut keterangan Dari Supriati sendiri Tidak ada korban Dan warga yang Sedang Nongkrong di cafe ini Juga jumlahnya Masih sedikit Ini ke Yang Tempat Lokasi yang kena Kebakar itu Berada di dalam Dalam ini ya Di dalam ini Kita coba masuk Atau aku pun Nah berada di dalam ini Dan masih Steril ya Dikosongkan Ini lokasi yang Nyuting Ini nyuting Kebakaran Mbak Ini di Jalan Kenjeran Tepatnya di sebuah cafe Bernama Off Cafe Kebakaran ini Penyebabnya Nah ini loh Nah saat ini sudah Dilakukan pemadaman Sudah padam Teman-teman Ada sekitar 6-2 Mobil Pemadaman Kebakaran yang sudah Menangani ini Dan kami Informasikan juga Dari Saya petugas pemadaman Dari Supri Adi tadi Dari Satelangkar Tidak ada korban Syukur Alhamdulillah Tidak ada korban Yang Mengalami Tidak ada korban Di sini Karena tadi Ada sedikit Keluarga yang Dan juga Berapa Kasir Pedugas Atau karyawan Cafe yang Lagi Ini ada Berapa Satuan Pedugas Yang Buka ikut Mengamankan Melakukan Tipe-tipe Nah ini guys Nah di lampu Tersebut Nah ini Nah ini Petugas Dari Catlan Mas Bagaimana tadi Kebakarannya Bagaimana Kebakarannya Tidak 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 Oke Oke Terima kasih Mas Nah ini Guys Nanti Dan Alhamdulillah Selama Satu jam Tadi Sudah Diamankan Dan Api Sudah Padam Nah ini Tadi Lokasinya Berada Di atas Dan Sayangnya Triwunjati Tidak Dapat Masuk Lebih tepatnya Tidak Diperbolehkan Masuk oleh Yang Punya Cafe Kayaknya Shaking 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 Emang Jus Ini Mbak Sini Terima kasih Shaking Terus Sini Nah ini Guys Kita Lihat Kita Pantau Langsung Di Jalanan Yang Jadi Akses Utama Menuju Pantai Ngenjaran Di Jalan Sini Sudah Tertutup Ini Pada Sekitar 6 Di Selang Genjaran Sudah Ditutup Dan Ini Suara Bising Dari Mobil Pemadam Kebakaran Ada Sekitar 6 Mobil Yang Memadamkan Api Tadi Apinya Sudah Dipadamkan Guys Apinya Sudah Dipadamkan Tadi Terjadi Bakarannya Pada Waktu Tepat Pukul 9 Malam Tadi Salah Salah Satu Petugas Dari Sat Lakar Dan Untuk Pantau Tadi Ini Masih Akan Dari Akan Evakuasi Ini Lokasi Kebakarannya Jadi Tampak Juga Ada Berapa Warga Yang Ikut Terpantau Ikut Menggerumuni Wilayah Ini Dan Alhamdulillah Tidak ada Korban Yang Perjatuhan Akibat Kebakaran Ini Karena Kebakaran Ini Berawal Dari Sebuah Laku Nama Cafe Nah Nah Itu Dan Sudah Dipadamkan Da Kemal Kebakaran selamat menikmati